dimakan pak tro ya sate pak tro itu ada Lucy ini kita lagi dikasih sambal kalau makan dicepuh tuh satu orang pasti dikasih bumbu seperti ini ya kita campur sambal Lucy juga dikasih ya Lucia Lucia pasti kecapnya banyak dia suka kecap Jey matur mohon pak tro ini dia satenya ini kita kayak udut sendiri ya kalau dicepuh ini makannya pakai kuah yang kayak kuah opor tapi bening gitu loh agak ringan jadinya sama ini ini satenya so enak banget ya ini kuahnya ya ini yang aku sebut kuahnya kayak kuah opor tapi encer kita makannya gitu ini nasinya separohan karena sudah penduduk aku sikit lagi sih ya ini ya temen-temen kita makan Alec mau makan apa kodeleksi aku makan dulu ya oke makannya gini ini sudah paruan ini aku akan menikmati satu ini kita kuahnya disiramkan Ayo lu sih kuahnya disiram ini nasinya disiram sama kuahnya ya temen-temen kita makan pakai ininya temen-temen ini sambalnya aku taruh di atasnya ada berambang gorengnya temen-temen lalu kita makan sate ini enak enak pakai sate kalau nggak pakai nasi nggak enak hahaha temen-temen lalu kita ngomong-ngomong lagi ya enggak enggak mau makan udah minum kopi kotak kas Ceput ini di sini nggak usah ngomong lagi ya enggak mau makan kas Ceput halo temen-temen bertemu lagi dengan aku Caroline saat ini malam ini aku ada di kota kelahiran ku yaitu Cepu temen-temen ya kali ini aku setelah makan sate makan nasi teco makan kali odek di lamongan dalam perjalanan tadi sekarang aku ada di Taman Seribu Lampu yang merupakan salah satu ikon terkenal yang ada di kota Cepu ya ini dia aku tunjukin ya Taman Seribu Lampu ya itu banyak sekali pemuda-pemuda dan pemudi yang lagi duduk-duduk disitu menikmati indahnya kota Cepu dan seberang sana adalah gereja ada gereja yang sebelah sana itu dulu ya itu gereja kita pilih produs namanya nah ini kita masuk ke Taman Seribu Lampunya ini ya mandangannya seperti ini kali ini aku ke Cepu ditemani oleh sahabat-sahabatku ada Lily say hai Lily Halo Yes ada Uchi ini ada turis dari Cina ya ini turis dari Cina halo Australia iya temen-temen kalian bisa menikmati indahnya kota Cepu disini ini ikonnya ya temen-temen lihat kalian bisa lihat hai Lily iya itu juga saya ditemani oleh Bapak Alek & Kokos iya ini kota Cepu ya temen-temen aku lama sekali nggak pulang ke Cepu jadi kayak orang deso jadi kita tadi sudah makan sate pak trok kita sudah makan nasi peculnya bu ribut karena bahan belut nggak jualan jadi aku makan buribut ya ini aku tunjukin lagi ya ya ini bisa didikmati kalau memang malam hari ya temen-temen kalau siang nggak dinyalain lampunya pastinya ya ya ini kota Cepu kalian bisa lihat so sweet kalian yang nggak ikut rugi deh oke see you pokoknya ikuti perjalanan masih terus selama aku berada di Cepu oke bye bye